Kitab Samuel yang pertama, Pasal 22 Daud pergi ke berbagai tempat. Daud meninggalkan Gad dan lari ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudara dan keluarganya mendengar hal itu, mereka datang mengunjunginya ke tempat itu. Banyak orang bergabung dengan Daud, yaitu mereka yang sedang dalam berbagai kesulitan, yang mempunyai utang, yang sangat kecewa dalam hidup. Mereka semua berhimpun dan menjadikan Daud pemimpin mereka. Jumlah orang itu ada sekitar 400. Dari tempat itu, Daud pergi ke Mizpah di Moab dan berkata kepada Raja Moab, izinkanlah ayah dan ibuku datang dan tinggal bersama engkau sampai aku tahu yang akan dilakukan Allah kepadaku. Kemudian Daud menitipkan kedua orang tuanya kepada Raja Moab. Mereka tinggal bersama di sana, selama Daud di kubu pertahanan. Nabi Gad berkata kepada Daud, janganlah bertahan di kubu itu, pulanglah ke tanah Yehuda. Jadi, pergilah Daud ke hutan Keret. Saul mendengar bahwa bangsanya telah mengetahui tentang Daud dan rombongannya. Saul sedang berada di Gibeah, duduk di bawah sebuah pohon sambil memegang sebuah tombak dikelilingi para perwiranya. Berkatalah Saul kepada mereka, Hai orang Benyamin, dengarlah. Apakah anak Isai itu akan memberikan ladang dan kebun anggur kepadamu? Apakah ia mengangkat kamu semua menjadi kepala pasukan seribu dan pasukan seratus? Kamu sepakat melawan aku. Tidak ada seorangpun dari kamu memberitahukan kepadaku bahwa anakku Yonatan telah mengadakan suatu perjanjian dengan anak Isai itu. Tidak seorang di antara kamu yang peduli dengan aku. Tidak seorangpun dari kamu yang menceritakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut anak buahku, Daud, bersembunyi dan menyerang aku. Dan hal itulah yang sedang dilakukannya terhadap aku. Doek, orang Edom itu, telah berdiri dekat para perwirasaul dan berkata, Aku melihat anak Isai, Dino. Daud menemui Ahimelech, anak Ahito. Ahimelech berdoa kepada Tuhan untuk Daud, memberikan bekal makanan dan juga pedang Goliat, orang Filistin itu, kepadanya. Kemudian Raja memerintahkan untuk memanggil Ahimelech bersama seluruh keluarganya yang menjadi imam di Nop, menghadap dia. Mereka semua datang ke hadapan Raja. Kata Saul kepada Ahimelech, Sekarang dengarlah, hai anak Ahito. Jawab Ahimelech, Baiklah, Tuhan. Saul berkata kepadanya, Mengapa engkau dan anak Isai itu berencana secara rahasia terhadap aku? Engkau memberikan kepadanya roti dan pedang serta engkau berdoa kepada Allah baginya. Lalu, sekarang dia menunggu saatnya menyerang aku. Ahimelech menjawab, Daud orang yang sangat setia kepadamu, bahkan tidak seorang di antara bawahan Tuhan yang begitu setia seperti Daud. Daud menantu Raja, dia kepala pasukan pengawal pribadimu dan dihormati oleh keluargamu. Jadi, bukanlah pertama kalinya aku berdoa kepada Allah untuk Daud. Janganlah menuduh aku atau siapa saja anggota keluargaku. Kami ini hambamu yang tidak tahu apa-apa tentang semua masalah itu. Raja mengatakan, Hai Ahimelech, engkau dengan seluruh keluargamu harus dibunuh. Kemudian Raja memerintahkan para pengawalnya yang berdiri di sisinya. Maju dan bunuhlah para imam Tuhan karena mereka telah membantu Daud. Walaupun mereka tahu ia melarikan diri, tetapi hal itu tidak diberitahukan kepadaku. Namun, para pengawal Raja tidak bersedia mencederai para imam Tuhan itu sedikit bun. Raja memerintahkan Doek melaksanakan perintahnya dan berkata, Hai Doek, engkau lah yang harus membunuh imam-imam itu. Doek orang Edom itu maju lalu membunuh mereka. Doek membunuh 85 orang yang memakai baju efort kain lenan. Nop adalah kota para imam. Penduduk kota itu, laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan para bayi, sapi, keledai dan domba, semua dibunuh dengan pedang oleh Doek. Seorang anak Ahimelech, yaitu Abiyatar, melarikan diri dan bergabung dengan Daud. Abiyatar menceritakan kepada Daud tentang para imam Tuhan yang dibunuh Saul. Kemudian Daud berkata kepada Abiyatar, Memang aku tahu pada hari itu aku melihat di Nob, Doek orang Edom itu. Aku yakin dia memberitahukan kepada Saul. Akulah yang bertanggung jawab atas kematian keluarga ayahmu. Tinggallah bersama kami. Jangan takut. Orang yang ingin mencabut nyawamu adalah orang yang sama, yang juga ingin membunuh aku. Aku akan melindungimu, jika engkau tinggal bersama aku.